Senin siang karangan bunga terlihat di depan kediaman Ramisha Baziga, gadis 8 tahun yang tewas digigit anjing peliharaan orang tuanya di kota Malang. Keluarga menolak proses kedatangan jenazah dan prosesi pemakaman diliput oleh media. Sementara, polisi belum menetapkan tersangka dalam peristiwa ini dan dalam waktu dekat orang tua korban akan dipanggil untuk diperiksa. Pitbull bernama sapi ini kini menjalani rehabilitasi selama seminggu sampai sebulan. Anjing ini dipastikan tidak akan dikembalikan ke pemiliknya karena trauma. Tidak memenuhi kriteria sebagai pelacak unit K9, anjing ini akan dicarikan pemilik baru setelah stabil.